Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, saya Dr. Musni Umar Sosyolo. Pagi ini, tanggal 22, bertepatan dengan ulang tahun DKI Jakarta. Saya telah berkeliling di pasar tradisional Bendungan Hilir, saya sudah berwawancara dengan berbagai pedagang di sini. Mereka memang mengatakan barang ini sudah naik, sebelum juga diputuskan BBM naik ini, barang sudah naik, dan setelah BBM naik, akan naik lagi barang itu sendiri bersamaan dengan naiknya angkutan dan lain-lain sebagainya. Saya juga sudah bertanya kepada beberapa pedagang di sini, menanyakan apakah mereka setuju bantuan tunai atau bantuan langsung sementara kepada masyarakat yang disebutkan masyarakat miskin. Mayoritas, bahkan semuanya tidak setuju, karena itu cara yang tidak mendidik. Kemudian juga membuat masyarakat malas. Nah, ada yang mengatakan pada saya, sebaiknya itu diberikan saja dalam rangka pengembangan usaha kecil. Beri modal, beri tempat berusaha, hingga akan lebih baik ada lapangan pekerja yang terbuka. Ini ayam juga sudah naik ya, ini suasananya sudah sepi ya, sudah sepi, gelap lagi ya, sepi sekali ya. Jadi, Bapak berdiri di situ, Pak. Ya, begitu. Berdiri di situ, Pak. Saya mau tanya, bagaimana Pak? Bapak apa setuju ini dengan bantuan langsung sementara untuk masyarakat? Enggak, Pak. Enggak setuju. Kenapa Bapak mengatakan tidak setuju? Ya itu, mendingan dibuat pada usaha atau apa, Pak. Jadi, setuju yang seperti kemugakan Gubernur Jokowi ya? Ya. Bagus. Makasih, nama siapa, Bapak? Ibnu, Pak. Pak Ibnu ya, oke. Selamat berdagang, Pak Ibnu ya. Ini suasana perdagangannya sepi ya. Bapak-bapak, tadi barang-barang bagaimana suasananya, Pak? Barang bagaimana, Pak? Sudah naik ya? Sudah naik, Pak. Naik ya? Sudah bagaimana naiknya? Sudah berlipat-lipat? Sudah berlipat-lipat kali, Pak. Berlipat-lipat kali. Jadi, daya beli masyarakat bagaimana, Pak? Kurang, Pak. Oh, kurang ya, itu. Jadi, ini tanggapan Pak Ibnu ya. Pak Ibnu, perdagang di sini yang sudah lama berdagang. Mudah-mudahan Presiden SBI ini mendengarkan keluhan masyarakat bawah. Jangan mengambil keputusan yang bertentangan dengan aspirasi dari masyarakat bawah ya. Begitu, Pak Ibnu ya. Terima kasih, Pak Ibnu ya. Ini adalah suasana perdagangan yang ada di sini ya. Ini suasana perdagangan yang saya pantau. Ini. Ibu. Nah, ini perdagangan di sini ya. Ya, Pak. Di kamar, Pak. Ini saya. Inilah suasana perdagangan ya. Di hari ini. Sepi sekali ini tempat. Ini perdagangan ini ya. Perdagangan kelapa. Maaf, Pak. Berapa? Satu buah kelapa sekarang, Pak? Masih 5 ribu. Masih 5 ribu ya. Ambil dari mana ini kelapa? Bungkulu. Hah? Bungkulu jauh sekali, Pak. Dengan naiknya BBM ini apa? Akan naik bareng? Belum. Ini udah naik dari dulu. Oh, udah naik lah ya? Tapi kalau menurut Bapak dengan naiknya BBM, kemungkinan naik atau tidak? Oh, keren tahu ya. Iya, iya, iya. Kalau nih. Ya, ini suasana ya. Iya, Mas. Apa kabar, Mas? Saya lagi belusukan saja ya. Lihat ya. Ini adalah suasana perdagangan yang relatif sepi. Eh, Assalamualaikum, Pak. Apa kabar, Pak? Bagaimana jualan, Pak? Jualan mah begini-beginian saja, Pak. Begini-beginian saja, Pak. Maju atau bagaimana, Pak? Ini. Barang udah naik bagaimana, Pak? Belum? Ini kalau tempe sih biasa-biasa. Iya, iya, biasa-biasa. Tapi sudah naikkan sebelumnya itu bagaimana, Pak? Baku itu kan udah dinaikkan 2 ribu. Oh, 2 ribu. Nah, dulu itu tuh penting nggak produk tuh. Oh, gitu ya? Oh, gitu ya? Nanti ini menurut Bapak dengan naiknya BBM, apalagi menjelang bulan puasa dan rebaran? Barang naik atau bagaimana, Pak? Sebenarnya ya naik. Orang semua itu jauh pakai mobil. Oh, gitu ya? Oh, pasti naik. Ya, 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 Pak. Ya, ya, ya. Ya, ya. Kalau negeri, nggak yang barang luar negeri. Oh, barang luar negeri ya, Pak. Iya, ya, ya. Wah, tapi kalau naik barang, Pak, Pak, kan ini apa? Bukan pembeli, Pak. Hanya ini saja, menjual saja. Medan kan pakunya nggak beli. Oh, ha, ha, ha. Pasti beli. Pasti beli, Pak. Iya. Kacangnya, betul, Pak. Betul, ya, ya, ya. Jadi, apa ada pengaruhnya dengan ini, Pak? Dengan pembeli barang, Pak? Ada loh. Sekarang sih belum. Iya, ya, ya, ya. Belum sekarang sih, kan baru hari ini. Iya, tapi dengan apa berkurang pembeli atau bagaimana, Pak? Berkurang. Berkurang. Oh, ya, ya. Iya, Pak, ya, Pak. Ada ribut. Nah, ikhlas suasana pendegangan di Bendungan Hilir, ya. Dipantau semuanya. Dilihat, ya, semua ini pembeli, ya. Ini pembeli barang-barang, ya. Nampaknya memang berpengaruh dengan harga naiknya harga sembako. Eh, harganya BBM, ya. Barang-barang memang sebelum-sebelumnya sudah naik menurut para pedagang ini. Inilah suasananya, ya. Suasana perdagangan yang kita pantau. Semua juga bergerak naik. Ayam naik. Per kilo Rp25.000. Kemudian juga barang-barang yang lain, ya. Isi, ya, Pak. Inilah harga, ya. Eh, Pak, apa kabar, Pak? Saya lagi belosukan saja. Kita lihat-lihat barang. Sudah naik atau turun, gitu, ya. Ya, inilah suasananya, ya. Kenapa, Pak? Pasti naik, ya. Ya, pasti naik, ya. Ya, mudah-mudahan masyarakat bisa kuat menahan ini, kan. Karena kan pasti angkutan naik, bahan baku naik, semuanya naik, buruh juga minta naik, gaji, ya. Dan sebagainya. Jadi, imbasnya ini berat sekali, ya. Walaupun kalau kita lihat, dari harga BBM ini premium dari Rp4.500 ke Rp6.500, naiknya hanya Rp2.000. Tetapi nanti imbasnya, ya. Betul, ya. Pengaruhnya itu sendiri, ya. Ya. Dan dampaknya, ya. Dan dampaknya juga pada pembeli, ya, Pak, ya. Pembeli berkurang, ya. Ya, inilah suasananya, ya. Saya sudah pantau perdagangan semuanya di sini, ya. Memang. Kemudian saya juga ingin mengulangi kembali lagi. Ternyata para pedagang ini lebih bersetuju dengan gagasan Gubernur Jokowi. Uang yang dibagikan percuma kepada masyarakat yang disebut BLSM itu sebaiknya memang diserahkan dalam rangka pengembangan usaha kecil saja. Tapi pemerintah kemudian memilih membagi-bagi uang gratis kepada masyarakat. Menurut para pedagang, hal yang seperti ini membuat masyarakat semakin malas. Kemudian juga uang itu tidak akan bisa menolong kehidupan mereka. Karena bersamaan dengan naiknya sembako dan seluruh jenis barang dengan naiknya BBM. Inilah saya kira pandangan mata dari pasar tradisional, ini apa, bendungan hilir untuk diketahui oleh seluruh masyarakat dimanapun berada khususnya masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.